Selamat datang di channel Suara Papua ID, tempat di mana suara dan cerita bangsa Papua hadir dengan kuat dan menginspirasi. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan, menceritakan kisah-kisah inspiratif, dan memberikan wadah bagi suara-suara perubahan di tanah Papua. Bersama-sama, mari kita jalin dialog, pemahaman, dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Papua dan generasi mendatang. Perjuangan dan pemberdayaan perempuan muda di Papua Barat dapat memiliki dampak yang signifikan dalam memajukan masyarakat dan budaya Papua. Berikut adalah 10 peran penting yang dapat diemban oleh perempuan muda Papua Barat dalam memperjuangkan bangsa Papua dengan komitmen dan tekad yang sungguh-sungguh. 1. Pendidikan dan kesadaran menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan di masyarakat terkait isu-isu kritis, hak asasi manusia, lingkungan, dan budaya. 2. Kepemimpinan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan memimpin inisiatif lokal untuk mempromosikan perubahan positif dan memberikan contoh peran model bagi generasi berikutnya. 3. Advokasi politik terlibat dalam proses politik dan advokasi untuk mendukung hak-hak masyarakat Papua, termasuk dalam hal otonomi, hak-hak adat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 4. Ekonomi kreatif mengembangkan usaha ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan tradisional, seni, dan bisnis yang dapat memberikan pendapatan dan mendukung perkembangan ekonomi lokal. 5. Pelestarian budaya berperan aktif dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan warisan budaya dan bahasa Papua Barat agar tetap hidup dan lestari. 6. Pemberdayaan perempuan memperjuangkan kesetaraan gender, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta membangun kesadaran tentang hak-hak perempuan di masyarakat. 7. Konservasi lingkungan terlibat dalam upaya konservasi alam dan lingkungan, serta mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. 8. Pengembangan komunitas membantu dalam pembangunan dan pengembangan komunitas melalui program-program sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 9. Media dan komunikasi menggunakan media dan platform komunikasi modern untuk mengampanyekan isu-isu penting dan memberikan suara kepada perempuan Papua Barat. 10. Pendidikan seksualitas dan kesehatan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, dan hak-hak kesehatan kepada perempuan muda untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Setiap peran ini dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk Papua Barat dan masyarakatnya. Perempuan muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif melalui berbagai bidang dan inisiatif yang mereka tekuni dengan hati dan dedikasi. Di balik layar biru langit Papua yang indah, terdapat suara-suara kuat yang tak terdengar. Suara perempuan muda Papua Barat, suara perubahan, suara inspirasi. Dengan channel Suara Papua ID, kami mengajak Anda untuk menjelajahi kisah-kisah inspiratif, perjuangan masyarakat, kekayaan budaya, dan langkah-langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Mari bersama-sama mendengarkan dan merayakan suara-suara luhur Papua, memupuk harapan, dan menciptakan perubahan positif. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah mendengarkan, tetaplah berkarya, dan tetaplah bersama Suara Papua ID.